Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 pada kesempatan hari ini kita bisa bincang santai dengan Ikhwan Salah satu seorang Ikhwan yang dulu terkenal dengan maaf ya sebutan pangkernya Dan disini tidak mengulas lebih dalam Hanya ingin tahu bagaimana kisah hijrahnya seorang pangker Yang dulu sering di jalanan Yang dulu sering mengajak kepada hal-hal yang Dilarang oleh Allah SWT Tapi kini beliau telah hadir dan selalu ada di majlis ilmu Bahkan saya sendiri ikut iri dengan beliau Untuk selanjutnya Bagaimana kisah hijrahnya Anda dari seorang pangker menuju jalan Allah ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sebenarnya malu saya cerita ini Ini kisah yang kelam kalau dibilang lah ya Tapi Untuk yang menonton ini Ini hanya sekedar sharing Bukan maksud untuk menjelekan suatu ormas Kelompok atau siapapun Ini hanya sekedar sharing Bila ada baiknya silahkan digunakan Ada jeleknya silahkan ditinggalkan Kalau ada salah Ya kami tolong di Apa namanya Dikasih tahu Dikasih tahu diingatkan lewat kolom komentar Awalnya begini Sebenarnya kalau dibilang pangsi ya Memang betul Dulunya juga saya di jalanan Sering Sana kemari Jalanan ngamen Ketemu anak-anak yang Satu organisasi Satu kelompok Main-main sana Main-main sini Yes gak ada Gak ada istilahnya Susah gak ada Terhidupnya hanya untuk kesenangan Iya betul Lari sana Contoh ada konser Anu Kemalang Ya kita sama-sama jalan ke Malang sana Naik apalah Pokoknya naik truk lah Jalan-jalan semua Sampai seperti itu Iya Masa Awalnya Saya sekitar Tahun 2009 Itu mulai mengenal Waktu itu booming-boomingnya Film In Love Di situ Saya mulai tergiur dengan Setelah nonton filmnya Tergiur Penampilannya Terus pemikirannya Kok Bebas Gak mau diatur Kayaknya enak gitu loh Oh gitu Jadi tergiurnya Karena Merasa bebas Dari Semua aturan Sampai aturan Allah pun Waktu itu saya gak mau ikut Contoh Sholat Sudah saya tinggalkan Puasa Gak pernah Pokoknya saya ingin Bebas Bas Bas Pokoknya bebas Itu awalnya Saya mengikuti Ini Apa Pang Terus Waktu itu juga Kan Saya Sambil bekerja Jadi gak 100% Saya hidup di jalanan Oh jadi sambil bekerja Iya Soalnya kan Identiknya Identiknya Di masyarakat Kalau anak pang itu kan Sukanya males-malesan Iya betul Identiknya Maaf ya Tidak Kita tidak menghukumi Cuma Identiknya Kebanyakan masyarakat itu Bilangnya seperti itu Iya Tapi ternyata juga Ada yang Giat bekerja Iya betul Ya saya dulu kan Waktu itu kan Bertemu dengan teman-teman Streetpang Kalau di dunia pang itu Ada namanya streetpang Dia hidupnya di jalanan Terus Dia makan Sambil apa Dari mengamen Segala macam Itu sumber-sumber Untuk makan Untuk istilah hidupnya lah Padahal Istilahnya Walaupun Tidak melakukan seperti itu Uang pun sudah ada Sebenarnya Sebetulnya ada Kan rata-rata Waktu itu Di pang itu kan Kalau saya dulu ya Kalau sekarang saya enggak tahu Kalau dulu saya Curhat sama teman-teman Di jalanan itu Rata-rata banyak yang Broken home Jadi larinya ke jalanan Ketemu teman Enak Diajak minum Diajak anuk Enak gitu loh Jadi Kebebasan itu Tercurahkan di Apa di jalanan itu Ini singkat saja Tidak usah bahas Masa lalu yang Kelama Ini bukan untuk Membahas masa lalu Cuma Supaya menjadi motivasi Untuk teman-teman Semuanya di Channel Wonosalam Mengaji Akhirnya Jadi Kisah hijrah Anda Kalau menurut saya Itu Sangat Bertahap Penuh Ligu-ligu Dari Seperti Hidupnya Maaf Di jalanan Dan saya pernah sempat Pertama kali ketemu Anda Anda jualan Mie ayam Iya betul-betul Dan itu pun Di suatu kampung kan Iya betul-betul Saya Di situ saya kaget Ini Anak Pakainya seperti Anak pang Tapi kok bekerja Saya kaget Di situ saya kaget Ternyata ngobrol-ngobrol-ngobrol Tetangga sendiri Dan saya tidak tahu Selama ini Kalau kita bertentangga Ya Alhamdulillah juga Ketemu Sampean Ya mungkin Dari situlah Allah memberikan hidayah Kepada saya Ya inilah Orangnya Yang Insya Allah Hidayah itu hanya Allah Bukan kita Mulai berantara Beliau ini Saya Ya waktu itu Sebenarnya saya Diajak sholat Sama Teman saya ini Diajak sholat Tapi Waktu itu memang Saya sudah Jiwa-jiwa Berontak saya Sudah Peguh Kalau bahasa Jawanya Sholat-sholat Aku tidak sholat Itu bahasa Jawanya Kalau mau sholat-sholat saja Tapi Beliau ini Tidak putus asa Selalu waktu sholat Allah Ayo tinggal sholat dulu Ayo tinggal sholat dulu Sampai suatu saat itu pun Saya Mau diajak sholat Itu pun karena terpaksa Karena Tidak enak Diajak terus kok Tidak mau Sekali-sekali lah Ikutlah Tapi dari situ Belum Belum ada Ketuk hati Untuk Niat untuk berubah Untuk sholat Itu tidak ada Sama sekali Terus Pas Alhamdulillah Waktu itu Di Dusun Anu ya Mendiro ya Mendiro Ya Kalau di Wonosalam itu Pol Pucuk Kampung paling pucuk Kaki gunung Nah Waktu itu Ya sama Teman saya ini Sama-sama Kalau Disini Bahasanya Pasar kaget Bikin keramaian Keramaian Waktu sore Gitu lah Lepas Di Mendiro itu Gak tahu Ini memang Jalannya Untuk saya Berubah Atau Gimana Saya juga Gak berani Bilang Tapi waktu itu Kejadiannya Pas Selesai Maghrib Waktu itu Alhamdulillah Waktu itu Masih sholat ya Habis maghrib Waktu hujan Terasih Ya Oh ya 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 Ingat Habis sholat maghrib Dagangan semua Digelar Pas Disitu Masya Allah Lampu Mati Hujan Campur Petir Campur Angin Ya Allah Itu gelap Gulita Di posisi Kaki gunung Ya Allah Dan ini Kan ada Sekitaran Empat Lima Teman Ngobrol Termasuk Teman saya Ini Waktu itu Seingat saya Dan sampai Sekarang itu Masih saya Ingat itu Itu awal Saya Hati saya Mulai terketuk Disitu Teman-teman Ini pada Bahas Kiamat Awalnya Saya cuek Ah Gak mungkin Ah Gak mungkin Itu awalnya Dengan Kondisi Lampu Mati Hujan Campur Angin Campur Petir Gelap Gulita Ada Sekitar Empat Lima Orang Bahas Kiamat Masya Allah Waktu itu Saya ingat Itu ya Di warung Kopi Ya Ternyata Di waktu itu Anda terketuk Bagaimana Tidak Bahas Kiamat Waktu itu Dia bilang Itu Ada satu Teman itu Yang bilang Kalau Umur Dunia ini Tidak lebih dari Seribu Lima Ratus Tahun Dari situ Saya langsung Menghitung Masya Allah Waktu itu Kalau gak salah Seribu Empat Ratus Empat Puluh Hijriah Kalau Kalau dihitung Betul Betul Tinggal 60 Tahun Dari Situ Saya Mulai Terketuk Hati Masya Allah Ternyata Selama ini Saya Salah Saya Salah Jalan Saya gak Mengenal Agama Saya Mengingat Allah Saya Islam Tapi Islam Cuma Ya Maaf Cuma Di KTP Saja Itu Awal Saya Setelah itu Setelah kejadian itu Bahas Panjang Masalah Kiamat Dari Rumah Itu Sekitaran Dua Malam Saya Nangis Terus Saya Memikirkan Diri Saya Ya Allah Ini Zaman Sudah Akhir Kalau Betul Ini Dunia Umurnya 1500 Tahun Saya Bagaimana Tobatnya Sekarang Kalau Dihitung Tinggal 60 Tahun Saya Berapa Puluh Tahun Saya Gak Sholat Gak Puasa Sama Orang Tua Durhaka Bagaimana Itu Yang Awalnya Saya Disitu Langsung Berusaha Mencari Ilmu Dan Alhamdulillah Ini Saudara Saya Ini Mau Menuntun Pelan 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 Walaupun Saya Orang Yang Keras Dan Jiwa Pemberontaknya Masih Kenceng Diajak Allah Ayo Sholat Dulu Tinggal Dari Situ Mulai Belajar Saya Diajak Sholat Terus Alhamdulillah Waktu Ada Pengajian Di Kandangan Ya Saya Ditawari Ayo Kalau Sampai Mau Belajar Islam Yang Benar Ayo Ikut Aku Ngaji Ikut Saya Ngaji Ke Kandangan Nanti Nanti Sampaian Cocok Boleh Dilanjut Dan Alhamdulillah Kalau Tidak Cocok Tidak 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 Sampai Segitunya Menarik Orang Belum Waktu itu Ustaz 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 Afroki Kan Akhir Akhir Ini Itu Dari Sana Semakin Kayak Dapat Kajian Itu Seperti Ditonjok Betul Seperti Ditonjok Seperti Aduh Bapak Belur Pokoknya Pulang Jadi Kayak Petin Juga Betul Kok Sampai Bapak Belur Jadi Tausiah Tausiahnya Ustaz Apa Namanya Nasehat Nasehat Itu Masuk Semua Kedalam Hati Pulang Itu Merenung Terus Ini Ngaji Kok Salah Terus Tapi Dari Situ Saya Ketagian Ikut Kajiannya Waktu Itu Di Masjid Atakwa Ketagian Ketagian Begini Saya Kepingin Berubah Disitu Saya Menemukan Ilmu Agama Yang Benar Benar Saya Rayakan Masuk Di Hati Benar Waktu Itu Jadi Waktu Itu Anda Benar Benar Serius Ya Alhamdulillah Sambil Berjalan Ada Teman Yang Mau Menasehati Pelan Pelan Sabar Alhamdulillah Ada Teman Satu Ngajak Sholat Teman Satu Ngajak Kajian Terus Yang Dimasukkan Terus Agama 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 Masuk Alhamdulillah Dari Situ Mungkin Allah Sudah Menunjukkan Jalannya Ini Loh Jalan Mu Ini Loh Jalanku Ikutilah Jalanku Itu Dari Dari Situ Terus Berjalannya Waktu Tapi Waktu Itu Saya Waktu Ikut Kajian Di Kandang Itu Saya Masih Pang Semua Rambut Masih Mohak Dan Mungkin Kelihatan Ini Masih Lebar Ini Juga Masih Ada Pipa Paran Ya Masih Nakal Belum Belum Bisa 100% Walaupun Sekarang Belum Bisa 100% Tapi Alhamdulillah Sudah Bisa Berusaha Terus Dari Kajian Itu Terus Yang Dibahas Agama 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 Terus Saya Masukkan Pelan Pelan Walaupun Ada Pemberontakan Karena Secara Otomatis Memang Dari Awal Sudah Bertentangan Dengan Saya Sebelumnya Selama Hidupan Saya Dari Sebelumnya Sangat Bertentangan Contoh Begini Contohnya Untuk Sholat Untuk Rasulullah Sendiri Kan Apa Namanya Sholatnya Kan Langsung Kalau Saya Pelajari Kan Rasulullah Sholatnya Gak Pakai Usoli Sholat Dari Situ Saya Berontak Loh Saya Dari Kecil Dari SD Pelajarannya Begini Saya Ikuti Yang Mana Saudara Saudara Ini Yang Sudah Alhamdulillah Mengerti Faham Sholat Langsung Allahuakbar Gak 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 Dari Situ Teman-teman Mulai Belajar Mengajari Diceritakan Begini Loh Sholatnya Rasul Begini Loh Begini Loh Dari Situ Akhirnya Saya Juga Belajar Terus Dapat Suatu Omongan Yang Dari Situ Berubahnya Alhamdulillah Saya Langsung Drastis Allah Menurunkan Islam Itu Apa Namanya Melewati Nabi Muhammad Sallallahu Wala Salam Jadi Semua Islam Itu Ada di Nabi Muhammad Disampaikan Kepada Umatnya Kalau Sampai Gak Ikuti Nabi Terus Sampai Loh Ikuti Siapa Sedangkan Yang Bikin Pahala Allah Akhirnya Di dunia Utusannya Nabi Muhammad Kalau Sampai Gak Ikuti Nabi Muhammad Terus Bagaimana Sholat Sampai Apa Diterima Dari Situ Akhirnya Saya Belajar Belajar Walaupun Dalam Ati Masih Bertentangan Wudu Masih Nawaitu Wudu Al Begitu Sholat Masih Ya Begitu Tapi Pelan Pelan Sambil Menata Hati Mana Yang Benar Sambil Berdaya Allah Jika Memang Ini Jalan Yang Benar Mudahkan Hambamu Untuk Melaksanakannya Itu Doa Di Waktu Selamat Terus Berdoa Ya Pelan Pelan Waktu Itulah Alhamdulillah Ada Lingkungan Teman Teman Yang Mendukung Walaupun Awalnya Kayak Awal Awal Saya Hijrah Mengenal Agama Ini Yang Benar Ya Otomatis Mulai Dari Teman Terus Tetangga Bahkan Saudara Istri Itu pun Menolak Bertentangan Iya Pasti Tidak Seperti Biasa Misal Mulai Mengerti Apa Namanya Celana Cingkrang Isbal Kalau Isbal Kan Apa Namanya Di Neraka Itu Ada Yang Bilang Ya Itu Terus Itu Kelompoknya Ini Kelompoknya Itu Ormasnya Ini Ormasnya Itu Sampai Tidak Seperti Itu Iya Betul Nah Ya Awalnya Kopen sih Panas Kalau Dibilang Begitu Wah Sampai Kebablasan Koyowong Arab Repot Seperti Itu Iya Koyowong Arab Waduh Ini Terus Waktu itu Saya Ilmunya Juga Belum Dapat Terus Saya Tanya Lu Ini Hukumnya Isbal Ini Bagaimana Terus Penerapannya Bagaimana Pelan-pelan Teman Mulai Apa Namanya Menunjukkan Dalinnya Ini Loh Ini Loh Ini Loh Jadi Kita Beragama Itu Ada Tuntunannya Bukan Sembarang Anud Grubyuk Kalau Orang Jawa Jadi Ikut-ikutan Enggak Agama Ini Sudah Jelas Sudah Sempurna Dan Allah Mematikan Nabi Muhammad Itu Sudah Disempurnakan Agamanya Jadi Enggak Usah Enggak Perlu Ditambahin Enggak Perlu Dikurangin Itu Yang Jadi Motivasi Saya Untuk Berubah Dan Mencari Ilmu Yang Benar-benar Ya Itulah Mungkin Dari Perjalanan Anda Selama Ini Mungkin Ada Suatu Pesan Untuk Teman-teman Yang Dahulu Mungkin Yang Masih Menjadi Maaf Pangker Mungkin Ada Suatu Pesan Untuk Beliau Beliau Agar Supaya Para Kalib Bisa Hijrah Ke Jalan Yang Benar Alhamdulillah Untuk Teman-teman Yang Masih Di Komunitas Pang Saya Juga Enggak Berani Bilang Apa-apa Cuma Beraninya Bilang Ayo Kembalilah Kalau Memang KTP-mu Masih Bertuliskan Islam Carilah Islam Kalau Kita Menurut Pengalaman Saya Pengalaman Saya Enggak Berani Bilang Pengalaman Orang Lain Saya Waktu Di Jalanan Dulu Sampai Ada Tiga Hari Empat Hari Enggak Mandi Terus Kalau Mau Sholat Bagaimana Sama Terus Orang Tua Bagaimana Pikiran Orang Tua Kalau Ananya Di Jalanan Ngamen Terus Bagaimana Kita Pikirkan Sampai Situ Kasian Orang Tua Kembalilah Kepada Orang Tuamu Dan Kembalilah Kepada Allah Carilah Jalan Yang Lurus Enggak Ada Gunanya Ngamen Di Jalanan Terus Mabuk Mabukan Buat Apa Merusak Diri Enggak Ada Gunanya Kembalilah Ya Jadi Itulah Sebuah Perjalanan Dari Seorang Panker Menuju Hijrahnya Yang Sekarang Mulai Selalu Ada Kalau Saya Lihat Selalu Tampil Selalu Ada Alhamdulillah Majelis Ilmu Dan Saya Sendiri Sangat Iri Kepada Beliau Bagaimana Beliau Semangat Beliau Di saat Hijrahnya Ini Sangat Semangat Mendakwakan Islam Yang Sebenarnya Islam Semoga Hidayah Ini Selalu Tertancap Kepada Kita Sama Sampai Akhir Hayat Kita Kita Hanya Bisa Berdoa Kepada Allah Semoga Hidayah Ini Selalu Ada Pada Diri Kita Semua Dan Semoga Beliau Bisa Istiqamah Dalam Menjalanku Tuntunan Agama Ini Yang Benar Sekian Dari Tim Bono Salam Mengaji Kita Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah menonton